Pertama-tama kita buka dulu rumah lolernya menggunakan kunci 22 Karena pas tadi mau jalan, tiba-tiba motor sudah tidak bisa digas Atau biasanya kalau digas tidak mau jalan Nah dan ini rumah lolernya yang sudah saya buka tadi Pas digoyang ini bunyinya sangat berisik seperti ketika mesin dihidupkan Pas aku buka, wah ternyata loler di bagian dalam ini sudah hancur Bahkan sudah tidak rata lagi, sudah banyak yang peang Pantesan saja bunyi suara mesin itu sangat berisik Pas aku cek, ternyata loler di bagian permukanya ini sudah tidak rata Sudah tergali Atau sudah penyok-penyok Nah jadi teman-teman jika mempunyai loler seperti ini jangan dibuang Cukup sediakan selang hitam atau pipa hitam Ini pipa hitam Karena teksturnya ini sangat keras Seperti kulit bagian luar dari loler tersebut teman-teman Ini pipa hitam ya Dan karena pipa hitam ini terkenal sangat kuat Jadi teman-teman cukup sediakan gergaji besi dan satu buah pipa hitam Dengan ukuran yang pas, yang biasa bagian lolernya itu masuk Setelah diukur, jangan lupa untuk diberi tanda dan langsung saja dipotong Ini cara yang sangat sederhana Pasti teman-teman bisa melakukannya di rumah Ini sudah proses Saatnya untuk kita tinggal sedikit dipotong Agak membutuhkan tenaga ekstra Karena pipa hitam ini sangat keras Bayangkan gergaji besi saja sampai harus ditekan kuat Nah dan ini sudah terpotong Saatnya untuk dipisahkan dari bagian yang tadinya Setelah sudah terpotong Teman-teman jangan lupa Sediakan pisau lalu bersihkan di bagian ujung-ujungnya Karena itu yang paling penting Biar lolernya itu berputar dengan lancar Sediakan loler bekas yang tadi barusan dibuka Yang sudah tidak bisa dipakai Jangan lupa teman-teman sediakan pisau Dan dipotong di bagian permukaannya seperti ini Ini pasti teman-teman bisa di rumah Harus membutuhkan tenaga ekstra Untuk bisa memotong bagian luar dari loler ini teman-teman Nah jika sudah terpotong Jangan lupa ditarik Ditarik seperti ini Teman-teman bisa lihat Nah ditarik seperti ini Jika sudah jangan lupa ditekan bagian bawahnya Maka bagian besi lolernya itu akan terlepas dengan sendirinya Nah jadi yang kita butuhkan bagian dalam dari loler ini Karena besinya ini masih baru dan masih bagus Ini adalah pipa hitam tadi Yang sudah dipotong Jangan lupa untuk kita masukkan Dengan cara diputar-putar Agar bagian dari ujung besi lolernya itu Bisa masuk ke dalam pipa hitamnya teman-teman ya Nah jika sudah masuk bagian ujung besi lolernya Jangan lupa untuk ditekan Ditekan seperti ini Ditekan dengan cukup kuat Agar dia bisa masuk dengan merata Ya ini sudah masuk Sudah merata Saatnya untuk kita luruskan kembali Dan ini sudah lurus Ini sudah jadi Lihat kan Ini cara yang sangat sederhana Dan ini ke enam lolernya sudah jadi Saatnya untuk dipasang Saya peringatkan ya teman-teman Ini hanya sifat sementara Dan jangan lupa kita sediakan AHM CVT Ini untuk Dioleskan di bagian dalam rumah lolernya Agar putaran lolernya itu semakin lancar Ini hanya keadaan darurat saja teman-teman ya Ketahanan dari loler ini Tergantung dari cara pakai teman-teman Cara ngegas teman-teman Saatnya untuk kita masukkan lolernya Kita masukkan satu persatu Ini tenaga mesin Seperti tenaga kuda Jika teman-teman tidak percaya Silahkan coba di rumah Ini pasti berhasil Dan ini semuanya beres Saatnya untuk kita cek satu persatu Semuanya berfungsi Saatnya untuk kita tutup Menggunakan tutup rumah lolernya Ya Dites kembali Dia bisa naik turun Artinya berfungsi dengan lancar Saatnya untuk kita pasang Jangan lupa ring bagian dalam Dari krek asnya teman-teman ya Dan ini rumah lolernya Kita masukkan dengan cara yang benar Ya sudah beres Jangan lupa fun bellnya Didorong ke depan Fun bellnya didorong ke depan Biar ada ruang Untuk bisa masuk Kipas rumah lolernya Ya ini sudah masuk Kita masukkan Satu persatu Bagian bautnya Nah jika sudah Satu persatu dimasukkan Jangan lupa Pasang ring Disitu ada ring ya Jangan sampai lupa Dan juga baut bagian depan Diputar ke belakang Seperti ini Jangan lupa gunakan Kunci 22 Bisa juga Kunci sok Dan juga bisa Kunci pas Mas aqui Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton